Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat petang para pejuang cuan Gimana kabar kalian di petang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya Dan tentunya doa terbaik buat kalian semua ya Semoga kalian diberi umur panjang Rezeki yang melimpa Dan semoga kalian menjadi orang sukses baru di tahun 2023 ini Tanpa terkecuali teman-teman ya Tentunya kalian bisa menjadi Seseorang yang banyak diidam-idamkan banyak orang gitu ya Mantap ciba pokoknya doa terbaik tanpa terkecuali ya Dan tetap ya kan kawan di kesempatan petang kali ini Kalau kita lihat daripada rekondisi market cryptocurrency Bisa kalian lihat sendiri untuk saat ini Keadaannya masih seperti ini ya teman-teman Biasanya sih kalau mendekati hari weekend Itu cenderung akan turun Cenderung akan turun sampai hari kerja Ya jadi menjelang hari weekend Terus hari H weekend Ya ini tanggal merah kalau nggak salah ya Makanya cenderung seperti ini ya Nah ini Nanti akan ada perubahan biasanya di hari kerja Kita sabar dulu sampai hari kerja masuk teman-teman Kalau nggak salah hari ini tanggal merah loh ya Kalau nggak salah Kalau salah mohon koreksi Oke Jadi di kesempatan petang kali ini teman-teman ya Kalian tahu sendiri lah ya Dogecoin turunnya karena apa Ya karena pergantian logo kembali Yang tadinya sempat diganti Dogecoin saat ini Kembali ke burung pipit lagi ya Logo Twitter Nah jadi disini teman-teman Kita akan membahas perihal Siba Ya karena disini diborong semua nih oleh Siba ini Bisa dikatakan perkembangan yang ada di Siba Ini pemborongan ya Jadi gini teman-teman ya Saya sering menjelaskan terhadap rekan-rekan Janganlah kalian melihat harga Siba saat ini Ya harga Sibanya kalau kita lihat memang cenderung murah ya Dulu tahun 2009 ya Kalian apakah berpikir Bitcoin bakal bisa nyentuh di harga saat ini Enggak usah jauh-jauh 2009, 2011, 2010 ya Kita naik satu rank ya Apakah kalian pernah berpikir Bitcoin bakal menyentuh di harga ribuan dolar ya Puluhan ribu dolar Enggak ada pikiran Bitcoin bisa kerana situ Ya jadi ya kita gak ada yang tahu nih teman-teman Kedepannya Siba ini akan menyentuh di harga berapa Ya gitu loh ya maksud saya Kalian gak perlu punya banyak di Siba Gak perlu ya Gak perlu secukupnya aja Tingkat kecukupan orang-orang kan berbeda-beda Ada yang 500 Siba sudah cukup Ada yang 500 ribu Siba sudah cukup Ada yang 1 juta Siba sudah cukup Dan ada yang 5 juta Siba sudah cukup Bahkan ada yang puluhan juta Siba baru cukup ya Jadi sesuaikan dengan tingkat keyakinan teman-teman ya Tingkat kepuasan rekan-rekan dalam menghaal Siba Kalau ditanya apakah Siba masih ada potensi ke depannya untuk beri kita cuan Kalau menurut saya pribadi masih ada potensi teman-teman Sebelum Sibarium mainnya dan sebelum kita tahu kinerja Sibarium itu seperti apa ya Kita masih ada peluang untuk dapat cuan maksimal Karena apa Sibarium itu nantilah yang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap Siba Kalau Sibarium sesuai prediksi pembakaran gila-gilaan Saya yakin harga Siba akan mengikuti pergerakan naik Tapi kalau Sibarium itu di Nggak sesuai ekspetasi gitu Ibarat kata kok kerjanya seperti ini ya Kok pembakarannya seperti ini ya Tidak menutup kemungkinan Siba akan lambat naik bahkan nggak naik gitu ya Jadi disini ada informasi yang cukup menarik Mari kita bahas Nah informasi yang pertama teman-teman Di tengah ya di tengah harga penurunan Di tengah bear market ya bear market seperti ini Di tengah Siba juga mengalami penurunan Disini pause teratas menambahkan 140 bilion Siba ini 378 bilion Siba dalam 3 hari Oke jadi ini ya teman-teman Ketika harga Siba turun Dan disitulah sebenarnya para pemain entry ya Para pemain mau masuk Kenapa Siba ini masih diminati banyak pause Masih diminati cukong-cukong Bander-bander gitu ya Kenapa gitu padahal banyak aset-aset lainnya Yang salah satu pendorongnya adalah dari Use case Siba ini teman-teman Ya kegunaan Siba di dunia nyata Itu salah satu pendorong Yang kedua adalah segi proyek Yang sedang akan dikembangkan Itu yang mendorong pause juga masuk Yang ketiga adalah solidaritas atau kekuatan daripada komunitas Siba Ya itu juga penting teman-teman ya Komunitas itu juga penting ya Suatu aset kalau gak adanya komunitas ya hancur juga gitu ya Salah satunya salah tiga ya Karena ada tiga faktor ini yang mendorong pause ini tetap enjoy gitu Mereka untuk melakukan penyerokan Siba Nah jadi Blue Well 0073 Nah yang sering kali nyero adalah Blue Well ini ya teman-teman Dimana terus membeli spare ya Mengakui sisi Siba ini senilai 1,65 juta USD sekali jalan Wow ya Jadi Wallstat melaporkan bahwa Ethereum Walls terbesar ke 254 yang diberi teks Blue Well 0073 Telah menambahkan 148,7 miliar Siba 148,78 juta Siba ya Atau senilai 1,6 juta USD Dompet yang Dompetnya dalam satu transaksi yang dilakukan sekitar 5 jam yang lalu Nah jadi ini sudah dikonfirmasi Atau diangkat juga oleh Wallstrak ya Tracking Crypto Walls Dimana ini berarti Kalian bisa masuk ke sini Bisa melihat data trackingnya Transaksinya gitu teman-teman Jadi ini real No work ya Karena disini ada gitu ya Kalian bisa ngecek Data transaksinya Pembeliannya ya Berapa yang dibeli gitu ya Jadi No tipu-tipu gitu Ketika ada data seperti ini Berarti ini benar-benar real ya Dan disini teman-teman Dex Aggregator Dudu ya Sekarang memungkinkan pengguna membeli Siba Inu dengan Fiat Wow ya Jadi Dex Ya agregator dari Dudu ini teman-teman Memungkinkan para penggunanya untuk membeli Siba Langsung dengan Uang Fiat Ya dengan Membeli Siba Inu dengan Fiat Intinya uang Fiat lah ya Jadi disini teman-teman Dudu platform perdagangan Inovatif berbasis Di algoritme Dan tersentralisasi Baru-baru ini mengumumkan bahwa Mereka telah berhasil Mengintegrasikan solusi On dan Off Rem Alsham Ya Pay ke platformnya Integrasi ini akan memungkinkan pengguna Dudu Untuk membeli Siba Inu Dengan mulus Serta beberapa aset kripto lain Yang didukung dengan mata uang Fiat Ya Jadi langsung bisa digunakan Membeli Siba ya Uang Fiat kalian ya Uang Fiat orang-orang Seanalah ya Yang menggunakan ini gitu ya Mereka langsung bisa membeli Siba Tanpa Harus Beli ini dulu Beli stabil coin dulu Melainkan mereka langsung beli Dengan uang Fiat ya Jadi selain itu Perkembangan ini memberi Pengguna Dudu Keuntungan tambahan Karena dapat menjadi Siba Inu mereka Dan kepemilikan kripto lainnya Sambil mengirimkan hasilnya Dengan mulus Ke rekening bank Mereka dalam Lebih dari 50 mata uang Fiat Ya Jadi Langsung bisa masuk ke dalam Rekening bank Itu ya tanpa ribet-ribet lah Kurang lebih seperti itu ya Mantap jiwa Termasuk disini ada 50 mata uang Fiat ya Mata uangnya ada dolar Ya mungkin ada yuan Ada Sen Apalah Pokoknya banyak ya Dan disini Gateway pembayaran Yang ditawarkan oleh Axmipay Adalah platform Serba guna Dimana Mengakomodasikan Sebagai metode pembayaran Ini memungkinkan Pengguna dari 173 negara Untuk dengan mudah Membeli Cryptocurrency Seperti Siba Inu Wow Ya 173 negara Ya Bisa membeli Siba Inu Jadi mantap lah ya Perkembangan daripada Siba Memang semakin kesini Semakin bagus ya Yang awalnya Hanya sekedar token Token-token mainan Token-token hiburan Seiring berjalannya waktu Malah use cashnya Gila-gilaan Ya semoga kita semua Diberi kesabaran Dalam melakukan Penahanan Kita lihat teman-teman Sampai masa peluran Nanti ya Kenaikan Siba Akan seberapa Rumornya kan Siba Rujum Mainetnya Tahun ini juga Rumornya seperti itu Tahun ini rilis juga Atau awal-awal 2024 Gak masalah ya Karena semakin Mendekati masa peluran Nanti akan Semakin bagus juga Gitu Kinur Jaya Sesungguhnya Oke Mungkin ini berjal Siba Semoga sekit bantu Salam Cuan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa